halo guys selamat pagi hari ini kami berada di Wira guys berada di kampus STTI Palu guys beliau ini adalah alumninya guys alumni STI Palu dan beliau ini guys siapa ini anaknya anaknya alumni guys mantap jadi guys kami bersyukur ada kesempatan untuk kembali melihat rumah kami guys ya rumah dimana kami dibentuk guys selama empat tahun saya dari 2009 sampai 2013 guys beliau ini dari 2011 sampai 2015 guys guys ini adalah asrama asrama mahasiswa jadi ini adalah asrama tempatku terakhir guys jadi saya saya selesai kuliah itu saya tinggal di sini jadi hari ini adalah asrama ketiga saya tinggal guys dan untuk asrama pertama kali saya masuk itu guys ada di bawah ya itu dia guys nanti saya video dia dan asrama kedua guys saya ada di sana karena mahasiswa dia selama itu guys di rolling jadi biasa satu atau dua semester di rolling ya guys ini mereka guys Hai ini mereka guys mahasiswa Halo bro so semester berapa ini semester 6 mantap siapa nama Jack Jack dari mana dari posa poso GKI GK Tonuso mantap Pareki jadi ini guys saya mau spil ya kenangan kami disini hahaha wow keren guys ini dia asrama designers ini WASiter mana tak apa ini pun putri ini Oh putaku returns halo halo wowидya kondisi ya jadi dulu saya guys di asrama itu semesta berapa tujuh semester atau lapan so Whether ES Roma yang itu G..! yang yang ini g Gykosia ternyata ini seorang putri kita tidak boleh masuk guys ya Ada buah mangga Jadi guys Ini tempat nongkrong kami Kalau sore guys Biasanya kaki satu di bawah Kaki satu di atas guys Dan beliau ini yang paling tahu guys Bagaimana Ada sesuatu yang menceritakan sedikit guys Bagaimana kenangan Dari 2011 sampai 2015 guys Enak Mengasihkan Seru Mantap guys Jadi ini meja makan legendaris guys ya Pagi-pagi sore Duduk disini Ini dapurnya guys Dan kami disini Kalau sore hari guys Kami menyapu Oke guys Sekarang kami menuju ke Apa ini Ke perpustakaan Karena hari ini Mamanya Juela Akan mengerjakan tugasnya Ini adalah gedung kafel guys ya Gedung yang baru Karena gedung yang lama itu ada di bukit sana Itu hancur waktu gempa bumi kemarin guys Gempa bumi 2018 Menghancurkan Gedung kafel yang lama Ini adalah Ruang perkuliahan guys Banyak pohon-pohon Mereka lewat disana guys Itu adalah mahasiswa Mungkin mereka sedang belajar guys Ah ini dia pak dosen guys Ah ini dia guys ya Pohon-pohon yang penuh dengan kenangan Selalu dipandang siang malam Nah ini adalah tangga guys Disinilah kami sering merenung Kalau wajib belajar Malam guys Jadi kalau sudah istirahat Disinilah kami Duduk dan merenung guys ya Wah tangganya Tangganya masih ada pak ya Wah ini dia kampus Pagi pak charles Beliau ini adalah dosen Dosen hebat Dari pak lolo guys Orang pak lolo ya Orang labuan Wah keren Oh masih Oh gitu Ini masih tetap tingkat 4 Saya spilih ya Tidak apa-apa ya Guys Ini adalah ruang Perkuliahan tingkat 4 Ruangannya ini guys Sudah direnovasi ya Dulunya kami itu Masih menggunakan Ruangan peninggalan Orang apa Orang swedi atau apa Tidak tahulah Ini dia guys Tingkat 4 Ini guys tingkat 3 Oh ternyata bosku yang di dalam Ini tingkat 3 guys Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 2 Kita promosikan pak Ini beliau Tonosu Oh tingkat 2 sudah pindah Tingkat 1 mana Oh sorry guys Sorry guys Saya salah Ternyata ada perubahan Ini bukan lagi tingkat 4 Tapi sekarang tingkat 1 Nah ini Ini dia guys ya Tingkat 1 Tingkat 2 Pagi Ini tingkat 3 Lola Ibu lola tingkat 3 Pak Idy dia tingkat 3 guys Yang dulunya tingkat 2 Mantap Keren Ini tingkat Ini tingkat 1 Jadi perpustakaan ya Tingkat 4 Tingkat 1 mana Ibu lola tingkat 1 Oh tingkat 4 1 2 3 4 Jadi guys Ini tingkat 4 Untuk sementara Dijadikan perpustakaan Karena perpustakaan Sementar di renov ya bu Iya Guys Inilah ruangan Guys Ini ruangan pertama saya guys Dulu kuliah guys Velu sebelum ada waktu itu Halo guys Hai guys Welcome to Jadi guys Ini konten creator Disini guys Ternyang-nyang Wajah kawan-kawanku guys 11 tahun silam Tingkat berapa Tingkat 1 Tingkat 1 baru Dari mana ini Oh BK pasti Kenal Anu Letnan Faris Oh bukan Di Anu Watura Apa namanya Watura Lele Bukannya Oh Maranatha disini Pasar Mantap Halo Jailah Inilah ruangan Bapak dulu Jailah kuliah Dulu Belum ada Kipas angin Guys Ini alumni Sudah punya Anak Masing-masing Oke guys Ini buku-buku Setahun Ini buku-bukunya guys Jadi teman-teman Yang rindu Menikmati Suasana Wera Dan ingin Dibentuk Dengan Teloga Biblika Mari STI tempatnya Guys Ini siapa ini Bigger Tingkat berapa dia Nah ini adalah kantor Ini kantor Ini ada Hacan ada Parai Pagi Parai Parai Ini dia guys Asana Parai Mantap Ibu Sapa Mantap Ibu Gladys Mantap guys Ini dia guys Ruangan Tingkat Tiga Jadi guys Ini adalah Ruang Perpustakaan Guys Yang ini Ruang Perpus Itu adalah Parkiran Kendaraan Guys Suasana Yang Sejuk Guys Jadi setiap Kali melihat Rumput ini Guys Teringat Dengan Masa-masa Dulu Kalau sudah sore Hari itu Kerja bakti Menyapu Guys Nah Ini dia Asrama Juga Guys Saya Pertama Kali Masuk Di tahun 2009 Itu guys Waktu Belum Pembagian Asrama Saya Tinggalnya Disini Guys Ini adalah Asrama Entah Sekarang Putri Atau Siapalah Putri Atau Putri Tidak 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 Ini dia Guys Kita lihat Dulu Nah Ini Mantap Guys Ini selesai Direnovasi Juga Ini Guys Jadi Pertama Saya datang Masuk Di sini Saya tinggal Di atas Karena Belum Pembagian Asrama Guys Oh Sepertinya Ini Asrama Putri Nah Ini dia Guys Gedung Kapel Yang Lama Saya Naik Dulu Ya Tangganya Lumayan Naik Ketangga Sorga Ini Guys Jadi Kita Muspil Sebil Dulu Kondisi Gedung Kapel Yang Lama Yang Pertama Yang Tidak Terpakai Lagi Guys Karena Sudah Rusak Akibat Gempah Tahun 2018 Silam Jadi Teman Teman Yang Masih Sempat Menikmati Kapel Ini Bagaimana Kalian Apakah Rindu Dengan Suasana Ini Guys Kalau Sudah Kerja Bakti Juga Semua Duduk Di Sini Guys Nah Ini Dia Kondisi Gedung Kapel Nya Guys Dan Guys Wah Ini Dia Hancur Di Dalam Nah Ini Wah Ini Dia Suasana Atau Kondisi Tampak Dalam Dari Gedung Kapel Ini Jadi Selama Empat Tahun Kuliah Guys Kami Itu Apa Namanya Ibadahnya Disini Dan Saya Juga Guys Itu Di Wisudahnya Disini Guys Tahun 2013 Kita Lihat Ini Ini Kondisinya Kita Mesti Pelan Pelan Ini Wah Uh Geli Guys Geli Ah Ini Dia Guys Ah Ini Kondisinya Yang Hancur Akibat Gempa Kemarin Guys Ya Ini Ini Adalah Toiletnya Guys Wah Kita Mesti Hati-hati Jalan Ini Nah Ini Dia Kakiku Gemetar Guys Ini Ini Dia Kita Lihat Disana Guys Ah Ini Dia Ini Kondis Yang ada Disampingnya Guys Ya Benar-benar Hancur Jadi Disini Menyimpan Banyak Kenangan Untuk Teman-teman Yang Masih Sempat Menikmati Gedung Kapel Ini Dan Khusus Saya Guys Kenangan Terindah Disini Banyak Apalagi Saya Di Wisuda 2013 Di Gedung 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 Ini Guys Jadi Setiap Hari Selasa Sampai Jumat Jam 11 Siang Guys Kami Sudah Berada Di Ruangan Ini Untuk Mengadakan Ibadah Guys Karena Mahasiswa Itu Bersama Dengan Dosen Selalu Beribadah Di Siang Ibadah Kapel Jam 11 Sampai Jam 12 Pembicaranya Adalah Para Dosen Biasa Juga Adalah Mahasiswa Tingkat 4 Yang Menghitung Bulan Selesai Lalu Liturginya Itu Bentuk Ibadah Itu Bervariasi Dari Berbagai Macam Denominasi Gereja Karena STI Ini Sifatnya Interdenominasi Bukan Mutlak Milik Salah Satu Gereja Tapi STI Adalah Milik Semua Gereja Guys Ya Wah Benar-benar Hati ini Legah Bisa Kembali Tapi Juga Sedih Guys Ya Karena Melihat Kondisi Kapel Yang Penuh Kenangan Kondisinya Begini Terkir Syukur Juga Karena Gedung Kapel Sudah Ada Yang Baru Guys Nah Ini Dia Dia Punya Anak Tangga Terangkat Guys Oh Ini Dia Guys Uh Goyang 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 Ini Dia Guys Ya Itu Adalah Gedung Gor Gedung Olahraga Guys Jadi Sore Hari Kami Itu Main Putsal Disitu Guys Tidak Ada Jalan Pintas Saya Harus Kebawah Lagi Guys Sekarang Saya Menuruni Anak Tangga Jadi Setiap Jam 12 Siang Lewat Selasa Dan Jumat Kami Sudah Turun Guys Di Tempat Ini Karena Ibadahnya Selesai Dan Ada Yang Lanjut Kuliah Kalau Masih Ada Mata Kuliah Ada Yang Sudah Pulang Ke Asrama Kalau Mata Kuliah Sudah Abis Guys Jadi Ini Saya Akan Spill Gedung Olahraga Guys Jadi Di Kampus STI Ini Juga Ada Kegiatan Olahraga Terserah Mau Main Apa Mau Main Bola Kaki Mau Main Takraw Mau Main Foli Mau Main Basket Semua Ada Satu Guys Di Gedung Itu Itu Dia Gedung Olahraga Dan Biasanya Juga Gor Ini Disewa Disewa Biasanya Gereja Atau Lembaga Yang Mengadakan Kegiatan Guys Halo Pak Kerewan Baru Oke Guys Ini adalah Kerewan Baru Nah Ini dia Guys Gedung Olahraga Wah Ini Tiang Listriknya Miring Ini Ini Adalah Gedung Olahraga Guys Tahun Lalu Kami Dari Labuan Itu Datang Ibadah Padang Disini Nah Ini Tempat Ayunan Tapi So Tidak Ada Guys Dia Punya Ayunan So Ilang Nah Ini Dia Asrama Doulos Di Jaman Kami Guys Asrama Doulos Ini Belum Terpakai Karena Waktu Itu Mahasiswanya Juga Tidak Terlalu Banyak Sekarang Karena Mahasiswa Sudah Banyak Guys Jadi Asrama Doulos Ini Sudah Difungsikan Sudah Lama Difungsikan Ya Ini Dia Jadi Teman Teman Nyaman Tinggal Di Wera Ini Dia Ini Dia Asrama Doulos Wow Keren Namanya Doulos Berarti Dia Hambah Ini Dia Guys Ah Ini Dia Guys Doulos Dan Yang Ingin Mandi Mandi Guys Wah Ini Dia Sungainya Jadi Suasa Nasajuknya Itu Terpancar Guys Dari Bawah Ini Dia Sungai Wera Guys Di bawah Pun Tertulis Doulos Doulos Ini Dia Guys Halo Ini Mereka Penghuni Halo Pagi Tingkat Berapa Ini Tingkat 1 Tingkat 1 Baru Dari Dari Mana Gorontalo GKI GKI Gorontalo Mantap Pak Sapa itu Lalu Pak Daya Mas Oke Guys Ini Adalah Asrama Doulos Saya Alumni 11 Tahun Lalu Jadi Saya Mau Spill Ini Saya Tidak Akan Video Gambarnya Cuma Ini Saja Promosi Kampus Oke Jadi Adalah Asrama Putra Semua Putra Disini Semua Putra Disini Yang Di bawah Tidak Lagi Oh Asrama Di atas Putri Disana Oke 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 Jadi Ini Adalah Suasana Asrama Putra Doulos Jadi Semua Mahasiswa Itu Disatukan Disini Guys Jadi Ini Tiap Kali Kami Ke Air Terjun Guys Kami Pas Lewat Disini Wah Sejuk Guys Ya Saya Sudah Meninggalkan Wera Ini 11 Tahun Silam Guys Nah Ini Ini ada Parkiran Guys Guys Saya Mau Kasih Lihat Tempat Kami Bergelantungan Waktu Saya Ada Posting Video Saya Mas Yudi Eva Dan Pendeta Reki Guys Saya Mau Kasih Lihat Tempat Kami Bergelantungan Nah Ini Dia Guys Semoga Mas Yudi Eva Dan Pendeta Reki Melihat Guys Nah Ini Dia Ini Dia Tempat Kami Bergelantungan Waktu Itu Jadi Disini Tempatnya Pendeta Reki Sekarang Pendeta Guys Disini Tempatnya Eva Berdiri Disini Tempatnya Mas Yudi Dan Saya Disini Guys Waktu Itu Kami Akan Menuju Ke Air Terjun Untuk Mandi Saya Lupa Apakah Itu Tahun 2012 Atau 2011 Saya Sudah Lupa Guys Nah Teman Teman Yang Penasaran Ini Dia Guys Tempat Kami Bergelantungan Waktu Itu Ini Dia Guys Ternyata Mas Masih Ada Ternyata Masih Ada Nah Ini Dia Guys Kemungkinan Di bawah Ini Masih Banyak Sogili Guys Di sebelah Itu Ada Bangunan Itu Pemerintah Punya Mungkin Ini Dia Guys Suasana Sungai Yang Ada Di Wera Guys Jadi Benar Benar Ini Suasana Yang Nyaman Kita Tinggal Di Hutan Karena Banyak Pohon Pohon Guys Kemudian Juga Kita Dihibur Dengan Riak Riak Sungai Guys Ya Nah Ini Ada Jantrik Yang Berbunyi Guys Ini Dapurnya Selama Putra Ini Dia Guys Halo 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 Ini Senang Sekali Bisa Kembali Ke Asrama Melihat Keadaan Di Sini Dan Sekaligus Bangga Guys Menjadi Bagian Dari Alumnus STI Paluh Yang Dibentuk Selama Empat Tahun Ini Mereka Halo Bro Mantap Ini Dia Ada Pohon Banyak Sekali Guys Jadi Saya Tidak Sempat Tinggal Di Asrama Dulos Ini Guys Karena Saya Katakan Tadi Waktu Itu Kami Tidak Terlalu Banyak Jadi Masih Muatlah Asrama Yang Di Atas Asrama Yang Bawah Dan Sekarang Saya Akan Bawa Untuk Melihat Asrama Di Bawah Jadi Saya Akan Lanjutkan Nanti Videonya Disana Ini Guys Pohon Beringin Halo Masih Sesuai Tingkat Berapa Tingkat Satu Dari Mana Ini Dari Maranata Oh Maranata BK Haleluya Mantap Ini Guys Sungainya Jadi Ini Ada Pohon Bikin Sejuk Guys Jadi Kalau Ada Kulit Kulit Apa Ini Daun Pohon Begini Guys Itu Tugas Kami Membersihkannya Jadi Setiap Sore Itu Sekitar Berapa Jam Berapa Jam Tiga Saya Nggak Lupa Guys Ya Kami Semua Barbaris Membersihkan Daun Daun Daunan Yang Ada Guys Ini Adalah Asrama Asrama Putra Di Jamanku Guys Itu Ala Itu Adalah Asrama Kedua Bagi Saya Karena Yang Pertama Saya Di Sana Kedua Saya Di Situ Dan Ketiga Saya Di Sana Ini Batu Batunya Masih Kokoh Ini Batunya Entah Bagaimana Cara Buatnya Ini Tidak Menggunakan Semen Ini Hanya Disusun Saja Ya Ini Guys Jadi Anak Asrama Bawah Kalau Ada Kegiatan Kapel Mereka Pasti Naik Lewat Tangga Ini Guys Ataupun Kalau Ada Urusan Di Asrama Atas Pasti Naik Di Tangga Ini Guys Jadi Sekarang Saya Akan Turun Untuk Spill Asrama Yang Pertama Kali Saya Tinggal Guys Waktu Saya Datang Ya Ini Dia Jalannya Guys Mas Penuh Dengan Kenangan Apalagi Kalau Malam Hari Selesai Selesai Apa Itu Selesai Wajib Belajar Di Kampus Guys Dan Pulang Ke Asrama Ini Kebetulan Karena Disini Gelap Guys Jadi Biasanya Ada Yang Lari Ke Bawah Guys Karena Disini Gelap Tapi Ini Sudah Ada Lampunya Guys Ini Dia Wow Jadi Pertama Kali Saya Datang Kuliah Disini Guys Saya Ditempatkan Di Asrama Ini Asrama Bawah Dan Pernah Satu Kali Guys Itu Hanya Satu Kali Saya Alami Teman Teman Semua Pergi Weekend Dan Saya Tinggal Disini Sendiri Guys Dari Malam Sabtu Sampai Malam Senin Saya Tinggal Sendiri Guys Di Asrama Ini 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 Sudah Direnovasi Guys Halo Teman Teman Masih Ingatkah Asrama Ini Asrama Yang Penuh Kenangan Dan Disini Guys Pernah Itu Ada Sali Jemuran Besi Karena Teman Teman Lagi Iseng Dia Kejar Karena Saya Berkepatan Ulang Tahun Sampai Apa Itu Sali Jemuran Mata Aku Sakit Sakit Nah Ini Dia Sungainya Jadi Di bawah Sana Guys Yang Di bawah Sana Itu Dulu Kan Ada Tempat Yang Agak Bagus Untuk Mandi Saya Ingat Waktu Itu Saya Sempat Dibuang Oleh Teman Teman Disitu Karena Saya Ulang Tahun Padahal Waktu Itu Sudah Lewat Satu Minggu Cuma Karena Bertepatan Waktu Saya Ulang Tahun Itu Kami Libur Guys Ternyata Mereka Ingat Setelah Kami Datang Wah Setelah Kami Masuk Kembali Ternyata Diam Diam Mereka Angkat Saya Guys Kemudian Mereka Buang Nah Inilah Guys Dapur Kami Waktu Itu Sekarang Tidak Dipakai Lagi Disinilah Kami Biasa Masak Masak Guys Masak RW Kami Makan Sama Sama Tengah Malam Wah Jalannya Tidak Ada Jalan Yang Menuju Ke Atas Dulunya Disini Tidak Lagi Guys Nah Ini Dia Guys Jadi Pertama Saya Masuk Kuliah Saya Tinggal Di Asrama Ini Dan Pernah Mengalami Dua Malam Sendiri Di Tempat Ini Guys Ya Kita Lihat Dulu Apakah Dia Dikunci Guys Oh Ternyata Tidak Nah Wah Sudah Sudah Gagak Guys Dia Punya Lantai Mantap Sekali Guys Jadi Ini Adalah Kamar Mandi Kami Dulu Guys Nah Ini Dia Jadi Saya Pertama Itu Datang Saya Di Kamar Ini Guys Kamar Yang Ini Setelah Itu Dipindah Di Kamar Yang Sana Ini Kan Ada Dua Kamar Satu Dua Jadi Saya Di Sana Jadi Pertama Ini Ada Dua Kamar Satu Dua Jadi Pertama Saya Di Sini Bersama Dengan Saya Lupa Siapa Almarhum Gandang Langi Saya Di Sini Dengan Almarhum Gandang Langi Kemudian Setelah Itu Dengan Mas Yudi Dan Setelah Itu Saya Dipindahkan Di Kamar Sana Kamar Yang Kedua Bersama Dengan Saudara Toding Toding Karang Yang Sekarang Sudah Menjadi Gembala Sidang Di Gria Satan Etian Wah Mantap Dan Disini Tempat Kami Biasa Mengadakan Ibadah Malam Sebelum Tidur Guys Ini Dia Mantap Jadi Teman-teman Yang Rindu Untuk Berkuliah Di SDI Palu Menikmati Indahnya Indahnya Apa Itu Suasana Disini Marilah Guys Kemudian Kita Akan Diajarkan Dengan Alkitab Secara Bagus Karena Dosen 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 Yang Mumpuni Guys Dan Telogen Itu Telogia Biblika Telogia Injil Dan SDI Bekerjasama Dengan Beberapa Gereja Banyak Gereja Sehingga Alumni STI Palu Tersebar Di Berbagai Sinode Gereja Guys Nah Ini Dia Luar Biasa Mantap Dan Banyak Juga Yang CLBK Disini Termasuk Yang Bakonten Ini Guys Ini Dia Nah Itu Ada Pondok Gesebo Itu Adalah Peninggalan Bapak Yudi Dan Bapak Toding Keraeng Mereka Yang Buat Dulu Tapi Atapnya Sudah Hilang Guys Dia Ya Aduh Cukup Ringat Guys Saya Ini Still Kondisi Rumah Kami Dulu Nah Itu Dia Disana Asrama Asrama Ketiga Bagi Saya Dan Disanalah Saya Selesai Guys Ya Lumayan Lah Lumayan Lah Guys Ini Dia Mantap Sekali Ini Teman Teman Yang Rindu Menjadi Ambat Tuhan Yang Memiliki Teologi Biblika Dan Berwawasan Interdenominasi STTI Jawaban Ini Dia Mantap Halo Halo Ini John Mantap John Halo John Bagus Baik Semester Berapa Sudah Sudah Semester Akhir Sudah Kawin Gana Dan Adanya Agus Tuh Herdianto Hercuse 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 Bicara Sama Kakak Saya Spill Kenangan Kenangan Yang Ada Sekaligus Kalau Ada Yang Mau Masuk Bagaimana Caranya Mereka Bisa Masuk Bro Di SOSMET 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 Pendaftaran Kasih dulu Kesan Kesan Selama Empat Tahun Sudah Disini Bagaimana Bagaimana Suasananya Suasana Perkuliahan Suasana Asrama Suasana Keseharian Sebagaimana Pastinya Suasananya Sangat Beda Bagaimana Proses Pembentukan Tempat Ini Pastinya Sangat Berbeda Dengan Kita Kejadian Sehari Contohnya Seperti Saya Dari Awalnya Mungkin Jarang Bicara Malu Malu Di Depan Umum Tapi Sekarang Di Tuhan Di Tempat Ini Percaya Dalam Ketua 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 Jadi Tanggung jawab Untuk Werni Cahat Tempat Temmum Itu Jadi Apa Apa Jadi Kebiasaan Kebiasaan Ya Karena Tiap Karena Tiap Wiken Turun Gereja Dan Pelayanan Berbicara Di Depan Umat Bro Bagaimana Suasana Berasrama Asik 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 Ya Karena Kita Apa Ketemu Sama Pribadi Yang Berbeda Beda Sekarang Sekarang Bro John Satu Serama Dengan Hamba Tuhan Dari Mana Hamba Tuhan Dari Ada Yang Dari Palolo Palolo Tuhan 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 Belajar Menasih Tuhan Tuhan Jadi Masih Ada Ibadah Paginya Pasti Ada Di sana Kapil Itu kan Oke Nah Selain Selain Jadi Guys Ini Saya Wawancara Dengan Salah Satu Mahasiswa John Dari Karya Mukti Yang Beliau Sudah Semester Akhir Jadi Boleh Dikata Beliau Ini Sudah Makan Garam Banyak Jadi Tadi Sudah Menceritakan Kehidupan Dasrama Sekarang Bagaimana Dengan Metode Pembelajaran Di Kelas Guys Kalau Metode Pembelajaran Di Tentunya Pasti Exposisi Untuk Teologi Teologi Biblika Untuk Menggali Kebenaran Mantap Itu Sebagai Dasa Pembelajarannya Tentunya Berkualitas Karena Dosen Dosen Disi Sangat Mantap Sangat Berkualitas Di bidangnya Ahli Di bidang Dan Pelajarannya Itu mudah Diserap Ya Jadi Mudah Diserap Dan Yang pastinya Juga Para dosen Dosen Itu Bersahabat Di dalam Kelas Mantap Selain Selain itu Bro Ada Kegiatan Ekstra Kul Ekstra Kurikuler Disini Pastinya Ada Apa Itu Bro Kalau Setiap Disini Itu Hari Rabu Sore Itu Kita Ada Namanya Apa Senam Bersama Baru Ada Kalau Manfoli Bersama Masih ada Basket Men Bola Takraw Takraw Kadang-kadang Ada Kalau Itu Sesuai Minat Tenis Meja Ada Sesuai Minat Kalau Teman-teman Mau Ngasib Basah Belajar Musik Ada Jadi Bro John Sudah Bisa Main Musik Saya Puji Tuhan Disini Belajar Main Musik Oke Jadi Secara Keseluruhan Apa Yang Apa Yang Bro John Alami Sebelum Dibentuk Disini Dan Setelah Dibentuk Ini Kan Sudah Semester Anam Tentu Sudah Banyak Mata Kuliah Yang Didapatkan Bukan Hanya Expository Juga Ada Homoletika Hermonitika Dan Lain Sebagainya Nah Apa Yang Dari Pribadimu Sendiri Apa Yang Kau Alami Yang Dulunya Belum Dibentuk Dengan Apa Namanya Pemahaman Alkitab Dan Ketika Sekarang Sudah Dibentuk Apa Yang Engkau Alami Ada Alkitab Karena Kalau Dulus Belum Dibentuk Maha Alkitab Hanya Sebatas Ya Di Atau Apa Hanya Dibaca Saja Begitu Di Orang Saja Dan Setelah Masuk Ternyata Kita Tidak Hanya Belajar Alkitab Ternyata Ada Yang Namanya Sejarah Alkitab Sejarah Alkitab Historisnya Kemudian Sejarah Gereja Dan Sebagainya Dan Ternyata Setelah Kita Setelah Bro John Masuk Disini Baru Terbuka Ternyata Saya Selama Ini Hanya Baca Saja Ternyata Masuk SDT Banyak Hal Yang Dipelajari Dan Setelah Selesai Nanti Mau Pelayanan Dimana Sudah Ada Yang Memberikan Sinyal Ada Gini Bro Biasanya Kita Alumni SDI Sebelum Kita Selesai Sudah Ada Informasi Masuk Yang Menawarkan Pelayanan Bagi Mahasiswa Dan Biasanya Juga Setelah Kita Selesai Akan Ada Jadi Jangan Takut Dengan Omongan Orang Di Luar Sana Mengatakan Mau Jadi Apa Di SDI Ingat Sudah Banyak Alumni Yang Menyaks Menyaksikan Bahwa Tidak Seperti Apa Yang Mereka Katakan Kalaupun Mungkin Ada Yang Nganggur Tidak Mempelayanan Itu Itu Keputusan Mereka Tapi Ladang Luas Mantap Bro Oke Mantap Apakah Dulu Ini Adalah Calon SPH Guys Jadi Saya Spil dulu Kapil Jam Berapa Ibadah Kapil Belum Sekarang Jam Berapa Belum Oke Guys Jadi Ini Guys Adalah Jalan Menuju Ke Sorgah Karena Di Ruangan Sana Para Malaikat Sedang Bernyanyi Halo Ibu Semester Berapa Ini Mantap Dari Salvation Army Ibu Asrama Sudah Sudah Ada Orang Terus Dibadah Berarti Oke Dan Saya Video Dulu Ya Guys Sudah Ada Dosen Di Atas Oke Guys Jadi Saya Sedang Menuju Ke Gedung Kapil Guys Mereka Di Sana Mereka Sedang Bercengkrama Yang Ada Di Dalam Sana Ini Guys Ini Adalah Gedung Kapil Yang Baru Yang Dibangun Setelah Gempa Bumi Guys Ya Ini Wah Keren Guys Keren Rasanya Ingin Menjadi Mahasiswa Lagi Guys Tapi Bukan Mahasiswa S1 Ya Ini Dia Dulu Disini Guys Itu Masih Penuh Dengan Batu Batuan Kita Spill Dulu Tampak Depannya Guys Ini Tiang Bundera Nah Nah Ini Dia Guys Kita Spill Dulu Tampak Depan Nah Ini Dia Guys STT Ii Palu Jalan Wisata Air Terjun Wera Desa Balumpewa Kecamatan Dolo Barat Sigi Keren Guys Keren STI Palu Guys Mantap Nah Sekarang Kita Akan Lihat Guys Ini Tampak Kedepan Dari Kidung Kapel Yang Begitu Cantik Dan Indah Guys Jadi Mereka Yang Ada Disini Sudah Tidak Mengenal Saya Lagi Karena Sudah 11 Tahun Jarak Ini Dia Guys Dalam Kemurahan Kuasa Tuhan Gedung Kapel STI Palu Dapat Dibangun Dan Diselesaikan Untuk Dipersimpahkan Bagi Mulian Tuhan Muhammad Tuhan Nah Ini Perwakilan Dari Bupati Sigi Gedung Kapel STI Palu Nah Ini Dia Guys Halo Bro Nah Ini Dia Gedung Kapel Jadi Diperlengkapi Dengan Alat Musik Ada Drum Ada Gitar Ada Keyboard Ada Bass Dan Juga Ada Multimedia Dan Salah Satu Alumni Yaitu Yang Sekarang Menjadi Guru Musik Adalah Saudara Kapriyadin Destehan Jadi Dia Gesia Jadi Yang Yang Ingin Memperdalam Ilmu Gemusti Kan Ada Juga Disini Guys Nah Ini Mereka Sedang Persiapan Untuk Kibadang Kapel Mantap Guys Mantap Jadi Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Untuk Kali Ini Perjalanan Saya Datang Ke Wirah Terobati Dengan Melihat Kondisi Yang Ada Melihat Adik-adik Tingkat Yang Semangat Dan Antusias Kuliah Oke Guys Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Saya Selanjutnya Guys Sampai 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 Sampai